Ketemu nih ya, lampu aladin tuh pengen minta apa? Merasa kalo paling cantik tuh lagi ngapain? Hai guys, welcome to podcast Podcast ini untuk anak-anak kita semua Guys, aku sekarang kedatangan ini nih Kak Boyen Kak Boyen yang punya lagu apa? Goyang Gemoy Yuk kita goyang gemoy Biar suasana enjoy Biar kita gak melehoi Yuk terus goyang gemoy Asyik ya Asyik ya Kalo sama Zaini mau timut banget ya joget ya Aduh anti, amit amit Mas Zaini, kamu punya lagu gak? Punya Lagunya gimana? Memangnya aku boneka Memangnya aku boneka Gitu ya lagunya ya? Godek-godek dia Begitu bukan, lagunya gimana dong? Memangnya aku boneka Setiap katamu kau cobek pipiku Memangnya aku inget giut Apalagi kalo cemberut Cemberut Sama dong Liriknya ada cemberut juga Kalo anti Boyen lirik kayak gini Ngapain kalian pada cemberut Muka merenggutnya kayak karet atau butut Liriknya gitu kalo anti Boyen Tapi kan lucu ada cemberut-cemberutnya juga kan Karena kan Mbak Zaini sama anti Boyen gak suka muka cemberut ya Kalo cemberut kayak apa? Karet? Karet bu? Karet butut Kamu tau karet butut? Enggak Karet butut gitu Jadi kalo misalnya mukanya cemberut Terus mukanya kayak karet butut gitu Karet butut kan Karet gelang gak? Karet gelang yang udah butut Yang udah kotor Udah lengket gitu Makanya kita harus tetep tersenyum Gitu Senyum aja ya Kacau lihat tombolnya Ih tapi lucu Lucu kalo madanya lucu Anti Boyen senyumnya nih ya Terus ada pertanyaan apa lagi nih Mbak Zaini tentang anti Boyen? Siap ditanyain ya Siap dong Anti Boyen emang selalu siap Sekarang kita langsung ke second band yang pertama nih Apa tuh second band? Percaya Pertanyaan kocak mazaya Percaya 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 Siapa yang ngasih nama Boyen? Yang ngasih nama Boyen itu temen-temen sekolah Tante Boyen Jadi dulu waktu sekolah Anti Boyen itu kan Montok gitu ya Bohai Terus namanya nanti Yeni Jadi dipanggilnya Boyen Bohai Yeni Gitu Gitu Iya Gembal Gempal gitu dulu waktu sekolah Tapi sekarang Aku udah keurusan sih Tante Boyen lagi diet Gak makan nasi tapi ayamnya lima Aku ngatanya nih ya Pelawak yang paling kocak tuh siapa? Ayo Bandesta dong Oh bocanya tau ya Ucuan Om Desa sama Om Bopak siapa? Menurut anti itu dua-duanya lucu Tapi lucunya itu Satu Untuk saat ini ya Bang Desta dong Yeee Emang sih Kenapa sih Tante Boyen Pingin banget jadi pelawak? Anti Boyen tuh tadinya gak tau Kalo mau jadi pelawak Anti Boyen tuh adalah penyanyi Penyanyi dangdut Dan akhirnya masuk ke TV Anti Boyen disuruh ngelawak Akhirnya sekarang Anti Boyen jadi pelawak Tadi mau petinju Tau 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 Iya Tadi mau jadi petinju gak jadi Suka jadi pelawak apa penyanyi? Pilih salah satu Penyanyi sih Nyanya dibayar langsung Kalo pelawak dia harus cari materi dulu Kalo penyanyi ngapalin lagu Udah langsung tuh Nyanyi udah bentaran doang ga sampe closing Iya juga sih Lebih cepet Nyanyi 5 lagu pulang Kalau MC kalau pelawak nunggu sampai selesai acaranya Iya kan? Nah Mas Zaya mau jadi penyanyi pelawak nih sekarang nih Pelawak Ah penyanyi aja Pelawak aja Ihh penyanyi Yaudah deh nyanyi Iya gapapa penyanyi itu cepet Kalau penyanyi itu banyak off air Penyanyi-nyanyi misalnya ada acara wedding Acara pernikahan, acara ulang tahun Pasti penyanyi diundang Emang pelawak enggak? Pelawak aja diundang Tapi? Tapi ya sampe closing Tapi enak loh menurut auntie boyen semuanya enak Pekerjaan kalau kita nikmati kita bawa angel semuanya enak Gitu Iya kita harus bersyukur loh udah dapet kerjaan bagus Udah dapet rejeki kita harus bersyukur Iya jangan mengeluh ya Ada pertanyaan nih dari netizen Wah pertanyaannya apa tuh dari netizen? Share cara percaya diri waktu lagi tampil dong Percaya diri Ke satu kita harus nyaman Pake bajunya sesuai sama karakter kita Misalnya kayak baju Hari ini kan aku mau podcast sama majaya ya Nih aku bajunya tuh Jadi ada anak-anak kecil ini gambarnya Donald bebek apa lol ya Lol bag nih kayak gini Hehehe Ma Zaya juga anti lead Apa namanya Percaya diri sekali ya Itu tipsnya apa ma Zaya? Buat temen-temen dirumah ada tuh suka malu-malu Iya suka pada malu-malu Suka kaya minder gitu Apa sih tipsnya ma Zaya? Jangan takut salah harus Belajar Oh jangan takut salah terus Semangat Bener jangan takut salah harus dicoba Walaupun kita misalnya pengen ngelucu Walaupun ga lucu tetep aja belajar terus Terus kita belajar sama yang udah berhasil udah sukses Ya Di Mika ada apanya nih? Hehehe Hehehe Antiboyen suka makanannya tuh apa sih? Antiboyen suka makanan yang pedes Iya Gapapa makanan yang pedes Asal jangan Mulutnya yang pedas Hehehe Hehehe Maksudnya apa? Gak boleh Gak boleh julid sama orang Kita harus berkata baik Sopan Iya Coba maksudnya kalo julid gimana maksudnya Kalau julid contoh Ini dia belum punya mobil Ferrari tuh Wah Siapa tuh yang punya mobil Ferrari? Cetak tangga Ih kaya banget ya dia Si Samsul Samsul? Udah punya Ferrari? Si Samsul sama si apa namanya? Putu Putu Iya iya Baru beli Ferrari Iya Si Samsul Ferrari si Putu itu Alfark yang paling baru Wah Yang pitoy geser? Iya Ih kewet Dia hasil Hasil apa tuh? Tau kayaknya digaji Apaan ya? Jangan-jangan Kita ga boleh kayak gitu Aduh Jadi kalo misalnya temen kita berhasil Temen kita punya sesuatu yang lebih dari kita Kita malah suput Selamat ya Selamat ya Kamu udah punya rumah baru Punya mobil baru Kita suput Kita ga boleh ngiri Nanti suatu saat kita juga kepengen punya Tapi ada waktunya Gitu Gitu Iya Iya Kan kalo iri Ntar dosa Iya Kamu ngaji ga? Kalo di pengajian diajarin Kalo sifat iri dengki itu dosa Itu sarang dosa Pantesan bikin lagunya ya? Menggunjing orang itu sarang dosa Memfitnah orang itu sarang dosa Gosa Dosa 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 Kan ada Jinny Oh Jinny Oh iya Jinny Oh Jinny Jin dan Jun Maksudnya kalo ada dia tuh permintaan satu permintaannya tuh apa? Oh aku Aku mau minta Ehm Temen 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 cowok Realme desa Aaaaaaah Tau banget isti hati saya ya Iya tapi Dikabulin gak tuh ama Jinnya Anakku Anakku Kalo anti boin sama om desa Setuju gak ini Setuju 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 tuh Setuju ya Setuju Aaaaaaah Aduh Jadi mukanya merah tuh Abu-abu ya lebih ke abu-abu Ada lagi gak pertanyaannya nih Apa ya Oh merasa kalo paling cantik tuh lagi ngapain? Oh lagi tidur Aaaaaaah Hehehehe Anakku merasa paling cantik kalo tidur Kan kalo tidur anti boin kalem ya Gitu Gitu Terus Terus Ntar 2 jam kemudian anti boin tidur lagi Beuh Gitu Terus healer Hehehehe Kalo daddy aku Kayak gini Mana? Anak Kini pertamanya kayak Gini gantus sama Kayak gini Aaaaaaah Ngorek Ngorek Tapi gapapa itu kecapean tau Duh kalo orang ngorek Tapi setiap hari coy Kamu pake earpon dong Kalo misal Ada di ngorek Gimana gimana? Gimana? Oh gitu? Bayi bayi tuh kayaknya dengan kodok deh Gitu Gitu Tapi gini kalo kalo misalnya Dedy kamu ngorek Kamu tepuk gini Dedy gitu Jadi ntar dia gak ngorek Hmm Babu Susu Hmm Biar saya kalo Dedy mana sih nih? Dedy Co booster ya? Hahaha Oke kita ke segmen selanjutnya ya Segmen apa tuh? Lihat nanti Wah penasaran deh Yeayy 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 Oke kita langsung ya Udah di segmen yang paling ditunggu-tunggu Oke Mbak Boyen Ya Nah disini nanti Aturannya tuh harus jatuhin semuanya Ya Kalo jatuhin semuanya Dapet grand price nya tuh 500 ribu Wah Udah 500 ribu Plus boleh pilih mainan yang paling besar disini Yeayy Kalo cuma kena 6 gak apa-apa Nanti kita kasih blind box Blind box Iya blind box tuh yang ini nih Nih ini juga blind box tuh Nih blind box Oh ini blind box Iya ini blind box tuh Eh iya 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 Oke Kita coba ya langsung ya Sebelumnya mau berdoa dulu mungkin Mbak Boyen Udah tadi sebelumnya udah berdoa Udah udah berdoa ya Doa buka puasa Oh iya Kalo nanti misalnya dapet mainan yang besar Mau pilihnya yang mana Mbak Boyen Aku mau pilih rumah ini sih Bagus banget rumahnya Mbak Boyen Aku pilihnya kayaknya Boleh dari sini yang gede-gede Aku mau itu deh kayaknya itu TAP TAP Yang ini ya TAP TAPE ULI Kita habis sama ini Kita habis sama ini Kita habis sama ini tau Iya iya TAPEL TAPEL Oke kita langsung aja ya Iya kita coba ya Oke Kalo kena 9 Iya sini ayo Mbak Zaya Coba ya Semangatin Yuk Satu Dua tiga Iya Dikit lagi tuh Iya bagus Terus 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 Tapi itu yang atas sudah habis loh semua Hampir ya tuh Gapapa Ini udah menang ya mas Zaya Menang apa mas Zaya? Tape Uli Dapet Tape Uli lumayan buat lebaran Terima kasih mas Zaya Dapet Tape Uli Dapet Tape Uli Terima kasih Terima kasih mas Zaya Terima kasih Kita lanjut ke segmen berikutnya Hehehe Nah jadi Ini putaran maut kadang ber Hadiah Putaran berhadiah Hadiahnya ada apa aja nih penasaran deh Jadi ini putar 3 kali kan gini Terus kalo kemerah itu ada pertanyaan Tapi Dapet mainan kole merah Oh kalo yang merah dapet mainan Nah kalo yang putih Kalo yang putih pertanyaan doang Pertanyaan doang Nah kalo yang ini T-shirt apa nih? Hadiahnya Oh Kau Dapet Kau Ya tapi itu buat tanah kecil Oh nanti kan juga kecil Kelingking ya? Ya udah putar 3 kali ya Putar ya 3 kali ya Oh salah 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 Oh ini Keren setiapnya Hehehe Eh iya dituter ya Eh Mainan 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 Apa nih nomor 5? Ngasih inget ga nama bapak guru yang waktu kecil yang paling baik? Namanya Pak Yono Itu paling baik Antiboyen Ngasih inget Say hi ke Pak Yono Say hi ke Pak Yono tuh Halo Pak Yono Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Halo juga Putar lagi nih Oke ya Gak kali lagi nih Putar Putar Salah 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 ya Mainan 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 Jangan pertanyaan lagi deh ya Mainan Iya Dapet slime Ya Dapet mainan Dapet mainan Dapet mainan Ini garisnya masih di sebelah merah Oh iya Dapet slime tuh Yang slime tuh ya Ih seneng Ih Antiboyen lagi pengen beli ginian dari kemarin Oke Jawab dulu pertanyaannya Oh iya Pak Mencabut Dikira pasar malem Pertanyaannya apa? Pertanyaan nomor 10 Sebutkan warna-warna yang ada di pelangi Yah Gini tuh mah Bisa dibikin lagu Pelangi pelangi Alangkah indahmu Berang kuning hijau Di langit yang biru Pelukismu agung Siapa gerangan Pelangi pelangi Ciptaan Tuhan Dapet slime Dapet slime Dapet slime Mana slime nya ya? Kejabutnya Oh iya Ini slime nih Oh iya tulisannya slime ya Ini slime yang suka gini nih kalo ciem tangan ini slime Salim 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 Ih makasih mas saya ya Iya Oke selim lagi Kita puter lagi ya Ya Oke 1 2 3 Mainan 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 Danau Toba Salah Aku kasih tau ya Apa tuh? Danau Casino Indro Oh, Danau Iya 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 Aduh Ke pikiran kesitu deh Benerd Danau Casino Indro Keren deh Ih engineered bisa nih Jadi pelawaknya Lucu nic Joknya lucu Kamu mau jadi pelawak Atau jadi presenter immigrants Oke guys Segini dulu ya buat quad kids kita hari ini thank you thank you masaya makasih banyak uuuuh kita kayak teletabis nih uuuuh yang ungu apa teletabis yang ungu eh siapa ya asep 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 ya dingki winky lala asep dingki winky dipsi lala asep asep iya udah ganti nama sekarang guys terima kasih ya masaya makasih aku bawa nih adiannya ya nah jangan lupa nonton jangan lupa like comment and subscribe nah jangan lupa karena subscribe itu gratis bye bye makasih masaya